Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sehat buat kita semua Saya Jumtani dari Kalimantan Barat Bersama Mas Data Kusuma dari Kalimantan Timur Kita akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh 4 Climb Berkenaan dengan perubahan iklim dalam diskursus global Pada sesi ini kita akan menyampaikan bagaimana Tata kelola hutan dan lahan yang diimplementasikan Melalui RIDD Plus baik di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur Ibu Maharani cukup banyak sangat banyak sekali Apa namanya memperkaya pengetahuan berkenaan dengan Bagaimana sebuah diskursus tentang perubahan iklim Dan kemudian bagaimana dimulai dari diskursus ini Dari pertama dari KTT Bumi yang pertama 1972 Hingga yang terakhir Bagaimana diskusi-diskusi di internasional ini Dilakukan berkenaan dengan perubahan iklim Perubahan iklim itu sendiri apa sebenarnya? Didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang signifikan Yang berkenaan dengan iklim, suhu udara dan curah hujan Yang telah dimulai pada dasar warsa dan hingga jutaan tahun Dan itu meningkatkan konsentrasi daripada gas karbon dioksida Dan gas lainnya di atmosfer Sehingga muncullah efek gas rumah kaca Di level internasional UNFCCC Mendifinisikan bahwa perubahan iklim itu disebabkan Secara langsung dan tidak langsung oleh kegiatan manusia Sehingga merubah komposisi atmosfer global Dan variabiliti daripada iklim alami Pada periode waktu tertentu Dan ini dapat diperbandingkan pada dari waktu ke waktu Ini adalah sebuah ilustrasi dan gambar Bagaimana sebenarnya perubahan iklim dimulai Dari peningkatan konsentrasi daripada gas rumah kaca Ini sebuah pengetahuan dasar tentang bagaimana Diskusi berkenaan dengan gas rumah kaca ini muncul Bumi memerlukan penghangatan tentu pada konsentrasi yang memadai Namun dikarenakan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca Sehingga menutup ruang di atmosfer Hingga pelepasan daripada gas-gas yang dikenal dengan gas rumah kaca Mulai dari CO2, kemudian metana NH4, kemudian karbon monoksida dan NH4 Serta beberapa gas yang dikenal dengan gas rumah kaca ini melepas ke atmosfer Sehingga sebagian dipantulkan, direpresikan kembali ke bumi Sehingga memanaskan bumi Melebihi daripada kebutuhan panas bumi yang diperlukan oleh umat manusia Dan makhluk hidup di bumi ini untuk keperluan mereka meneruskan kehidupan di dalam bumi ini Sehingga penanganan berkenaan dengan gas rumah kaca ini menjadi hal yang penting Dan penghangatan ini dikenal dengan dunia internasional dengan pemanasan global Dan inilah yang saat ini menjadi isu, dimulai dari isu ini Sehingga banyak upaya-upaya yang dilakukan Dan pertemuan para pihak baik di level nasional dan internasional Untuk memitigasi, menemukan reaksi cepat bagaimana upaya ini bisa dilakukan secara bersama-sama secara kolektif Program For Climb berkonsentrasi pada bagaimana emisi yang dihasilkan Yang menghasilkan gas rumah kaca ini dari sektor hutan dan sektor bolestis lahan Terutama pada fokus deforestasi dan degradasi hutan Deforestasi dikenal, didefinisikan sebagai sebuah perubahan secara permanen Dari sebuah areal berhutan, dari wilayah berhutan Menjadi tidak berhutan Dan ini diakibatkan oleh aktivitas manusia Poin-poin deforestasi ini adalah perubahan secara permanen Kemudian ada degradasi hutan Adalah penurunan kuantitas tutupan hutan Dan juga stok karbon di dalamnya Tadi gas-gas rumah kaca itu Ditransfer, diperhitungkan dengan karbon Sehingga penurunan kuantitas tutupan hutan ini tentu melepaskan karbon Dan dihitung pada periode tertentu Dan ini sekali lagi juga diakibatkan oleh aktivitas manusia Definisi ini merifer pada peraturan Menteri Kehutanan umur 30 pada tahun 2009 Ini adalah kita lihat bagaimana data yang ditampilkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Pada periode 1981-2010 Perubahan-perubahan suhu yang diukur Ada pada level yang ekstrim Baik ekstrim tinggi dan juga ekstrim yang sangat rendah Sehingga melebihi dari nilai-nilai normal atau nilai rata-rata suhu Pada periode 1991 dan 2010 tersebut Tentu saja perubahan suhu secara ekstrim dan baik tinggi dan rendah itu Akan mempengaruhi tata kehidupan daripada makhluk hidup yang ada di bumi kita Mengapa juga tadi perubahan iklim yang dimulai dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca Itu menjadi hal yang penting didiskusikan Karena sekali lagi memberikan dampak negatif bagi akibat daripada perubahan iklim sendiri Munculnya cuaca yang ekstrim tadi karena fruktuasi suhu yang sangat ekstrim Yang tidak normal dan tidak biasa pada cuaca tertentu Itu menyebabkan bencana di beberapa tempat Ini adalah beberapa gambar yang saya coba ambil Misalnya ini di kutub utara bagaimana terjadi pencairan es Kemudian juga terjadi kekeringan di beberapa tempat Dan ini adalah dua foto terakhir yang lokal di Kalimantan Barat Terjadi banjir pada periode tertentu dan juga terjadinya kebakaran Yang diakibatkan meningkatnya suhu pada musim kering dan melebihi daripada suhu rata-rata Dampak negatif lainnya adalah terhadap hutan itu Tentu saja fungsi hutan menurun kualitas dan kuantitasnya Dengan meningkatnya konsentrasi daripada gas rumah kaca yang dikibatkan oleh deforestasi Yang sekali lagi akibat aktivitas daripada manusia Yang lainnya adalah pertanian dan ketahanan pangan Banyak beberapa tempat karena kekeringan terjadinya menurunnya produksi pertanian Dan tentu saja ini berpengaruh bagi suplai pangan bagi kebutuhan kita manusia Dan tentu saja ini berpengaruh bagi kehidupan Yang lainnya bagi kehidupan lainnya bagi habitat flora dan fauna Itu mengancam tentang keberadaan habitat Sehingga punahnya kerusakan ekosistem diakibatkan karena aktivitas deforestasi dan degradasi Sehingga merusak kehidupan-kehidupan alam liar yang harusnya dikitalin dunia Yang lain tadi laut dan air menurun Dan kemudian pada daerah-daerah persisir terjadi banjir Kemudian tenggelamnya pulau-pulau kecil itu diakibatkan karena terjadinya pemanasan global Yang secara perlahan tapi pasti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia Ini adalah gambar bagaimana terjadinya sebuah pengukuran khususnya di pulau Kalimantan Dari periode 1950 hingga 2020 Hilangnya tutupan hutan yang tentu saja tadi akan memberikan dampak bagi kehidupan Baik kehidupan manusia dan kehidupan lainnya, baik flora dan fauna Siapa yang akan menghentikan laju penurunan tutupan hutan ini Dan bagaimana cara kita bersama melakukan dan menghentikan laju hutan yang rusak dan hilang ini Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang menjadi sangat penting Karena memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kehidupan, memenuhi hidup lainnya di bumi ini Di kiri bisa lihat bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian Sumber penghidupan mereka, sumber bagi pemenuhan kebutuhan mereka, kebutuhan primer mereka Untuk pangan, sandang, dan papan Kemudian juga bagaimana tidak hanya bahwa hutan itu sebagai sumber, tapi lebih daripada itu Hutan menjadi sebuah ikatan emosional bagi masyarakat-masyarakat lokal Bagaimana mereka bersama membangun kearifan-kearifan lokal Di dalam pengelolaan yang mereka menghasilkan sebuah budaya pengelolaan hutan yang menjadi jauh lebih baik bagi kehidupan mereka Mempertahankan keberadaan alam yang karena mereka sadar bahwa alamlah yang menghidupi mereka Dan bagaimana mewujudkan terima kasih kepada alam Termasuk makhluk hidup di dalamnya Bagaimana fungsi daripada makhluk hidup lainnya Untuk menyebarkan bibit-bibit benih-benih secara lebih luas Dan bagaimana alam dan hutan menyediakan kehidupan bagi mereka Untuk kebutuhan pangan, kebutuhan obat-obatan Dan kuk sekali lagi untuk mengunikuh kehidupan mereka Dalam hal ini hutan tidak hanya sekedar kayu dan non-kayu Tapi lebih dari itu Hutan menjadi fungsi bagi perlindungan, bagi keanekaragaman hayati Penyediaan jasa lingkungan dan juga bagi kebersamaan Bagi masyarakat, hubungan kohesi sosial yang sangat kuat diinteraksi Di antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya Mengalir dari isu perubahan iklim dan bagaimana pentingnya hutan Bagi kehidupan manusia Di level internasional, sebagaimana juga tadi Ibu Maharani Mulai menyampaikan alur bagaimana diskusi-diskusi di internasional Ada beberapa pertemuan penting Di dalam conference on parties ini Mulai dari satu yang dilakukan di Bon Kemudian hingga COP26 Dan beberapa sesi kita bisa melihat beberapa pertemuan Misalnya di COP11 di Montreal Kemudian telah dihasilkan beberapa keputusan Termasuk beberapa COP Menghasilkan keputusan-keputusan penting Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan internasional Berkenaan dengan reducing emission from degradation Ini terutama di dunia internasional ketika dibalik action Di COP13 pada tahun 2007 Dimana mulai diperkenankan RID Reducing emission from deforestation Itu terutama pada negara berkembang Bagaimana negara berkembang bisa melakukan kolaborasi Dan bekerjasama di dalam dunia internasional Dan upaya-upaya ini mendapatkan dukungan Dan memberikan insentif kepada negara-negara berkembang Dalam upaya-upaya mereka untuk berkontribusi Di dalam penurunan suhu global Kemudian keputusan-keputusan COP ini Juga berbeberapa menghasilkan kesepakatan Kesepakatan misalnya berkenaan bagaimana Menetapkan batas emisi Reference emission level Rujukan bagi setiap negara Yang dimulai dari COP16 Sehingga setiap negara Memberikan, menyampaikan dokumen negara Berkenaan dengan baseline negara Dan kontribusi bagaimana untuk terus serta Pada periode berikutnya, COP berikutnya Untuk menurunkan emisi sehingga mencapai Di bawah 2%, 2 derajat Kesepakatan untuk penurunan suhu global internasional Dan juga ini adalah beberapa COP penting Yang mulai dari 16, 17, 18 Bukan berarti yang lainnya tidak penting Tapi pada COP-COP ini dihasilkan kesepakatan-kesepakatan Bagaimana sebuah negara dapat berkontribusi Dengan sebuah pengukuran-pengukuran yang dapat diverifikasi secara bersama Dan verifikasi ini dilakukan oleh UNFCCC Sebagai board dunia di bawah PBB Berkenaan dengan pengukuran kontribusi penurunan emisi Bagaimana setelah dadun Indonesia Dan bagaimana Indonesia Melihat konstelasi global ini Indonesia cukup sangat aktif Bukan cukup aktif, sangat aktif Di dalam kontribusi untuk global ini Kemudian bagaimana Indonesia Mulai ketika tadi COP-16 Indonesia menyampaikan Men-submit NDC National Determined Contribution-nya Ke UNFCCC Memberikan, menyampaikan tentang baseline E-emisi, pengukuran emisi di Indonesia Dan kemudian bagaimana itu ditranslasi Kedalam roadmap secara sektoral Baik untuk aksi mitigasi dan juga aksi adaptasi Pada NDC ini Indonesia Menetapkan bagaimana bahwa Indonesia akan berkontribusi Akan berkomitmen Mencapai menurunkan emisi sebesar Di awal 26% pada 2020 Dan kemudian merevisi Sehingga pada tahun 2030 Sehingga mencapai Dengan usaha sendiri Unconditional dan tanpa perasaran Itu Indonesia berkomitmen Menurunkan hingga 29% Emisi dari Lima area sektor ini Yaitu kehutanan, pertanian Pengelolaan limbah, industri dan energi Kemudian pada 2030 Indonesia berkomitmen Menurunkan emisi sebesar 29% Dari bisnis as usual Unconditional Dengan tanpa perasaran Dan jika Indonesia Dapat dukungan dengan 41% Internasional maka Indonesia Menyampaikan bahwa akan mampu Mencapai hingga 41% Itu dengan kondisional Tentunya dengan perasaran-perasaran Meratifikasi dan juga memenuhi Beberapa dukungan internasional Yang diverifikasi Indonesia Tadi indisi yang disampaikan Bagaimana Indonesia Menurunkannya Ini adalah bagaimana Indonesia Secara detail Mengkalkulasi Bagaimana dari lima area Target penurunan emisi dari lima sektor ini Dalam hal ini di sektor forestry Bagaimana target emisi dari 2030 Dituliskan di dalam Indisi Baunya Kemudian CM1 CM1 CM2 Dan berapa ton Dan berapa persen Daripada emisi redaksi Yang diturunkan Dari baseline Atau dari bisnis as usual Yang jika Itu tanpa diperlakukan Dan tanpa intervensi-intervensi Untuk aksi-aksi Mitigasi Dan aksi adaptasi Di dalam penurunan emisi Jadi Di dalam indisi juga Untuk Mengimplementasikan Di dalam negara Indonesia Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Menyusun Regulasi-regulasi Kebijakan Bagaimana Tahapan Yang dimulai dari Persiapan Dengan readiness Kemudian Masa transisi Dan kemudian Masa full implementation Implementasi itu Pemerintah Indonesia Mempersiapkan Regulasi-regulasi Sebagai bukti Bahwa Bagaimana Cara pemerintah Indonesia Mencapai Target Nasional Determin Kontribusi Untuk Pencapaian target Kontribusi Penurunan emisi Sebesar 29% Maka Pemerintah Melalui KLH Menyusun Regulasi-regulasi Bagaimana Cara melakukannya Siapa pihak Yang terlibat Dimana Itu akan Dilakukan Sehingga Upaya yang dilakukan Itu sekali lagi Dapat diukur Dengan jelas Dapat Diverifikasi Dilaporkan Dengan jelas Dan kemudian Dapat diverifikasi Sehingga Tadi Framework International Untuk Setelah ada Baseline Kemudian Bagaimana MRV-nya Untuk Measuring Kemudian Reporting Dan Verification Itu bisa Dilakukan Dan kemudian Bagaimana Sistem itu Dilakukan Dengan Cara aman Ada Sistem Informasi Safeguard Bagaimana Sistem Pelaporan Pelaporan Aksi Pelaporan Aksi Aksi Yang Mitigasi Dan Adikasi Yang Dilakukan Itu Tercatat Dan Aksi Aksi Yang dilakukan Oleh Masing-masing Daerah Dalam hal ini Subnasional Maupun Provinsi Itu Menjadi Agregasi Reporting Untuk Di Level Nasional Dan Itu Adalah Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memwujudkan Komitmennya Untuk Menurunkan Emisi Dan Beberapa Provinsi Provinsi Maksud saya Itu Meriver Kepada Ini Sebagai Pedoman Dan Guidelines Bagaimana Perangkat RIDD itu Diimplementasikan Tergantung Daripada Level Daripada Daerah-daerah Yang Ada Memulai Pada Kondisi-kondisi Masih Persiapan Dengan Readiness Kemudian Ada Yang Masih Masa Transisi Walaupun Sebenarnya Indonesia Sudah Memulai Tahunnya Sudah Full Implementation Karena Sesi Pada Sesi-sesi Pilot Project Sudah Berakhir Dan Itu Adalah Tahapnya Untuk Melakukan Implementasi Penuh Dalam Pengurangan Emisi Selain Daripada Perangkat-perangkat Berkenaan Bagaimana Tata Cara Bagaimana Pengamanan Bagaimana Sebuah Pelaporan Bagaimana Sebuah Verifikasi Itu Dilakukan Indonesia Mulai Dari 2017 Juga Mengeluarkan Peraturan Berkenaan Bagaimana Semua Upaya-upaya Berkenaan Dengan Aksi Perubahan Iklim Ini Dimasukkan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tentang Instrumen Lingkungan Hidup Ekonomi Lingkungan Hidup Dimana Karbon Di dalamnya Menjadi Salah Satu Yang Dibahas Disampaikan Di dalam Kemudian Restrukturisasi Dan Perubahan Serta Penyusuan Penyusuan Regulasi Itu Terus Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Daripada Implementasi Pencapaian Target Dan Sebagai Wujud Daripada Pencapaian Nawacita Pemerintah Indonesia Kemudian Pemerintah Indonesia Melalui Perpres Membentuk Tentang Dana Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Dimana Dana Lingkungan Hidup Ini Mengatur Berkenaan Dengan Bagaimana Dana-dana Yang Berkenaan Berada Di Kementerian Lingkungan Hidup Akan Dikelola Institusi Atau Agensi BPDLH Mengelola Dana Lingkungan Hidup Baik Dana Yang Berasal Dari Nasional Maupun Dari Internasional Untuk Dikelola Dan Dialokasikan Dalam Konteks Bagaimana Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dena Ini Lembaga Ini Memiliki Kewenangan Dalam Konteks Bagaimana Menerima Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Baik Itu Grain Hibah Ataupun Dana Lain Yang Berkenaan Hidup Kemudian Memupuknya Dan Serta Menyalurkan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Sedang Dibangu Dan Saya Pikir Saat Ini Sudah Ditelurkan Beberapa Regulasi Lanjutan Termasuk Bagaimana BPDLH Dibentuk Dan Bagaimana Tata Cara Lingkungan Hidup Pengelola Itu Akan Dilakukan Kemudian Juga Setelah Ada Tata Cara Dengan Perangkat Dan Bagaimana Instrumen Pendanaannya KLHK Memberikan Sebuah Alokasi Bagaimana Masing-masing Provinsi Subnasional Itu Diberikan Buffer Batas Alokasi Untuk Bagaimana Mereka Batas Emisi Yang Diperkenankan Sehingga Dengan Harapan Ini Tadi Dikatakan Bahwa Sebagai Agregasi Daripada Provinsi Provinsi Yang Berkontribusi Ke Nasional Maka SK SK 8 Ini Menetapkan Batas Ambang Batas Emisi Rujukan Emisi Untuk Masing-masing Provinsi Bagaimana Langkah-langkah Provinsi Untuk Mengatur Pembangunan Di Daerahnya Dalam Konteks Yang Disampaikan Ibu Maharani Ada Sebuah Diskursi Bagaimana Upaya Menurunkan Emisi Dan Degradasi Itu Bagaimana Berkontek Aspek Pembangunan Satu Sisi Deforestasi Dan Degradasi Itu Harus Dikurangi Tentu Saja Kita Bisa Melihat Banyak Pembangunan Yang Membutuhkan Kebutuhan Lahan Yang Akan Berkonsekuensi Dengan Peningkatan Terjadinya Deforestasi Tentu Ada Upaya-upaya Mitigasi Sebuah Aksi Cepat Bagaimana Dan Langkah-langkah Untuk Deforestasi Dan Degradasi Hutan Ini Tidak Terjadi Dan Bagaimana Kombinasi Pembangunan Dengan istilah Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan Rendah Karbon Dan Berbagai istilah Berkenaan dengan Pembangunan Yang pada Intinya Bagaimana Mencelaraskan Antara Pembangunan Kepentingan Kepentingan Ekonomi Kepentingan Sosial Dan Kepentingan Lingkungan Itu Tersambung Memenuhi Aspek-aspek Berkenaan Dengan Bagaimana Pilar-pilar Ini dapat Diwujudkan Secara Bersamaan Dan Tidak Mengedepankan Salah Satu Aspek Semata Semakin Turun Kedalam Implementasinya Setelah Sebuah Perangkat-perangkat Regulasi Itu Disediakan Bagaimana Implementasinya Di tingkat Tabang Dalam hal Ini Berkenaan Dengan Deforestasi Itu Yang terjadi Di Tutup Wilayah Yang memiliki Tutupan Hutan Itu Bagaimana Memperkuat Peran Daripada Keberadaan KPH Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Sebuah Entitas Entitas Lembaga Negara Yang Langsung Berada Di tingkat Tabang Sebuah Lembaga Pemerintah Yang Langsung Menjadi Sebuah Operator Lapangan Dan Sekaligus Regulator Lapangan Untuk Memastikan Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Hutan Terutama Itu Dapat Terkelola Dengan Baik Dan Memberikan Manfaat Sebesar-besarnya Bagi Kepentingan Masyarakat Dan Tentu Saja Tiga Pilar Dalam Konteks Ekologi Ekonomi Dan Sosial Ini Selalu Dikedepankan Dan Menjadi Perhatian Utama Di Dalam Setiap Aspek Aktivitas Aktivitas Yang Dilakukannya Bagaimana KPHI Ini Memiliki Peran Signifikan Di Dalam Kontribusi Dalam Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia KPHI Ini Mendapat Mandat Bagaimana Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Termasuk Melakukan Konservasi Dera Arian Sungai Secara Terpadu Menyediakan Jasa Lingkungan Kemudian Juga Dalam Hal Ini Mengurangi Emisi Gas Rumah Dari Aktivitas Yang Tidak Ramah Lingkungan Dan Aktivitas Yang Mungkin Ilegal Termasuk Di Dalamnya Kejadian Kejadian Alami Atau Kejadian Yang Dipercepat Oleh Aktivitas Kejadian Oleh Manusia Misalnya Adalah Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan Peran KPH Juga Adalah Bagaimana Membangun Hubungan Dan Jejaring Para Pihang Karena Tugas Mengelola Sumber Daya Tidak Hanya Menjadi Mandat Dari Pemerintah Menjadi Inklusif Melibatkan Para Pihak Dalam Hal Ini Masyarakat Baik Masyarakat Secara Individu Kelompok Dan Masyarakat Di Dalam Kelembagaannya Misalnya Dalam Lembaga Suadaya Masyarakat Kemudian Private Sektor Yang Juga Memberikan Kontribusi Di Dalam Pembangunan Pembangunan Dan Juga Berkontribusi Di Dalam Terjadinya Proses Diversitasi Dan Degradasi Dan Itu Disinergikan Bagaimana Upaya-upaya Dan langkah Bersama Itu Dapat Dilakukan Secara Baik Kemitraan Dengan Masyarakat Misalnya Melalui Upaya Pemberdayaan Melalui Pengelola Hutan Bersama Masyarakat Dengan Program Perhutanan Sosial Baik Itu Hutan Desa Hutan Kemasyarakatan Hutan Adat Hutan Tanaman Rakyat Maupun Lewat Kemitraan Konservasi Dan Peran KPH Juga Harusnya Bagaimana Meningkatkan Kemanfaatan Sumber Daya Ini Sehingga Memberikan Manfaatan Ekonomi Dengan Menghasilkan Produk-produk Yang Baik Ramah Lingkungan Yang Dipanen Secara Lestari Misalnya Termasuk Hasil Hutan Kayu Dan Juga Hasil Hutan Bukan Kayu Erotan Kakao Bambu Karet Dan Juga Bagaimana Bisnis Menyediakan Kejasa Lingkungan Misalnya Pengembangan Pariwisata Dari Area Yang Dikelola Oleh KPH Kemudian Juga Mempromosikan Solusi Memberikan Solusi Dan Mempromosikan Konsep-konsep Inovatif Dalam Pelibatan Masyarakat Swasta Bagaimana Sehingga Produk Yang Dihasilkan Masyarakat Itu Tersambung Dari Tingkat Tapak Sehingga Ketingkat Global Bagaimana Bisa Terlacang Ada Rantai Nilai Suplai Yang Berkelanjutan Kemudian Bisa Ditrace Dari Mana Produk itu Dihasilkan Dan Apakah Memang Dihasilkan Dari Daerah Yang Mengimplementasikan Aksi-aksi Pembangunan Yang Ramah Lingkungan Termasuk Yang Lainnya Adalah Bagaimana KPH Memiliki Peran Berkenaan Dengan Menjaga Keanekaragaman Hayati Flora 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 Fauna Dan Fungsi Lingkungan Yang Ada Di Dalam Wilayahnya Karena Setiap KPH Memiliki Areal Batas Otoritas Pengelolaannya Namun Dia Juga Secara Besar Membangun Jejaring Dengan Lembaga Lembaga Pemerintah Sejenis KPH Yang Berada Di Berdekatan Dan Juga Partner Pemerintah Lainnya Memiliki Tugas Yang Sama Di Dalam Implementasi Pengelolaan Kehutanan Ini Adalah Secara Svisif Menggambarkan Bagaimana Pembangunan Kehutanan Yang Di Implementasikan Bersama Masyarakat Bagaimana Indonesia Lewat Kementerian LHK Memberikan Target Pencapaian Implementasi Sebesar 12,7 Juta Hektar Untuk Implementasi Perhutanan Sosial Dari Periode Pertama Dan Hal ini Terus Dilakukan Dan Dimana Sebenarnya Perhutanan Sosial Itu Bisa Di Implementasikan Sekali Lagi Tujuan Perhutanan Sosial Adalah Memberikan Akses Kepada Masyarakat Untuk Mengelola Secara Bersama Sumber Daya Hutan Dan Memberikan Manfaat Sebesar Bagi Masyarakat Dan Kemudian Berkontribusi Bagi Kepentingan Pembangunan Di Level Regional Dan Bahkan Di Level Internasional Bagaimana Implementasi Dan Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber Daya Hutan Dapat Dilakukan Dengan Arif Dan Bijaksana Pak Jirumtani Lima Menit Lagi Baik Saya Coba Lebih Cepat Ini adalah Pengelolaan Di Kawasan Hutan Implementasi Perhutanan Sosial Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Ini Juga Saya Menampilkan Presentasi Dari Dinas LHK Bagaimana Implementasi Juga Memperhatikan Keberadaan Desa Berkontribusi Dalam SDG Nomor Satu Eradication Of Poverties Itu Bagaimana Menurunkan Kemiskinan Bagaimana Kalbar Melihat KPH KPH Itu Bagaimana Bisa Berkontribusi Di Dalam Menurunkan Kemiskinan Ini Adalah Salah Satu KPH Intervensi For Climb Di Kalimantan Barat Bagaimana KPH Bisa Berkontribusi Dalam Penurunan Kemiskinan Baik Ini Adalah Upaya Pencigahan Karbon Penurunan Cadangan Karbon Dan Peningkatan Cadangannya Dilakukan Beberapa Aktivitas Yang Bagaimana Saya Sampaikan Di Dalam Upaya Dilakukan KPH Dan Entitas Lain Yang Sejenis Untuk Dukungan Internasional Berkenaan Dengan Pembiayaan Ada Beberapa Skema Di Indonesia Yang Saat Ini Memberikan Hasil Yang Baik Misalnya Bagaimana Indonesia Dengan Norway Telah Menendatangan Sejak 2010 Dan Kemudian Bersama Green Climate Fund Indonesia Bahkan Pada 2020 Deklare Disetujui Oleh Board Meeting Mendapat 103,4 Juta Untuk Implementasi Pengelolaan Lewat RBP Dan Itu Tentu Saja Menjadi Sebuah Langkah Maju Bagaimana Komitmen Indonesia Dapat Ditunjukkan Dan Diverifikasi Oleh Dunia Internasional Bahwa Indonesia Layak Untuk Mendapatkan Sebuah Apresiasi Dan Insentif Yang Lainnya Saat Ini Berkembang Lewat World Bank Adalah Untuk Forest Carbon Partnership Yang Di Kalimantan Timur Dan Juga Biocarbon Fund Yang Di Provinci Jambi Bagaimana Foreclaim Adopsi Ini Semua Dari Internasional Definisinya Bagaimana Nasional Dan Bagaimana Foreclaim Melakukan Di Implementasi Di Tingkat Tapang Foreclaim Implementasikan Upaya Penurunan Emisi Ini Dilakukan Melakukan Pengembangan Pilot Project Di Empat Provinsi Yaitu Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Utara Dan Sulawesi Tengah Yang Pertama Adalah Mendorong Kebijakan Regulasi Kemudian Memperkuat Kelembagaan Operasional KPH Kemudian Kapasitas Personil Dan Kelembagaan KPH Baik Pemerintah Dan Masyarakat Serta Mempromosikan Pengelolaan Keanekaran Hayati Bagaimana Konsep Pengembangan Cagar Biospir Pada Cagar Biospir Lorelindu Di Sulawesi Tengah Dan Cagar Biospir Betung Kerihun Dan Sentarum Di Kapasulu Kalimantan Barat Ini Adalah Bentuk Bagaimana For Climate Intervency Bekerjasama Dengan Pemerintah Lokal Membentuk Bersama-sama Menjadi Bagian Daripada Frame Kelembagaan Pohja Di Tingkat Provinsi Di Tingkat Kabupaten Untuk Kalimantan Barat Bagaimana Implementasinya Semenjak 2009 Intervensi Di Pai Kabupaten Palit Di Kapuasulu Kemudian Terus Berkomunikasi Dengan Provinsi Dan Ini Bisa Dilihat Bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dari Mulai 2012 Memperkuat Komitmennya Dengan Membentuk Pohja RIDD Dan Kemudian Membentuk Beberapa Dokumen Sejenis Yang Diperlukan Merifer Kepada Guideline Nasional Misalnya SRAP EFREL Dan Kemudian Beberapa Dukungan Yang Diperlukan Dengan Supervisi Dari Kementerian LHK Kemudian Kalbar Menetapkan 60% Akan Menurunkan Target Emisi Daripada Bau EFREL Yang Sudah Disusun Dengan Histori 1990 Sampai 2012 Dan Kemudian Setelah Apa yang Sudah Dilakukan Itu Pada 2019 Kalbar Menyusun Proposal Untuk Pembiayaan Perubahan Iklim Kepada Green Climate Fund Dan JIZ Sebagai Accredited Entities Dalam hal Ini Dan Projek Concept Ini Pada Tahapan PCN Lolos Seleksi Untuk Indonesia Di NDA Indonesia Yang Badan Kebijakan Fiskal Sebagai NDA GCF Indonesia Dan Kemudian Pada Desember 20 Proposal Ini Sudah Disubmit Ke GCF Dan Pada Saat Ini Sedang Menunggu Review Berkenaan Dengan Dari GCF Berkenaan Dengan Proposal Disampaikan Ini Adalah Gambaran Kalimantan Barat Dan Kemudian Ini Adalah Proses Bagaimana JIZ Proclaim Bersama Dengan Pemerintah Provinsi Mengembangkan Kebijakan Dan Regulasi Bagaimana Nasional Menyusun Regulasi Di Level Nasional Dan Kemudian Bagaimana Di Provinsi Itu Mengembangkan Regulasi Regulasi Di Tingkat Lokal Untuk Refer Kepada Apa Namanya Nasional Dan Juga Ke Internasional Guidance Menyusun Air Srap Kemudian Menyusun Pergu Pergu Yang Diperlukan Sehingga Itu Aksi Lokal Untuk Berkontribusi Di Global Dan Ini Adalah Dokumen Dukumen Yasekan Dikalbar Semenjak Dari 2012 Sehingga Terakhir 2020 Konsep Not Itu Disampaikan Kepada Green Climate Fund Ini Adalah Proses Mulai Proses Bagaimana Sehingga Ini Menurut Saya Bisa Berbagi Pengalaman Karena Pada Saat Ini Saya Pikir GCF Indonesia Membuka Second Call Untuk GCF Sehingga Ini Menjadi Proses Bagaimana Tahapan Tahapan Itu Dilakukan Itu Dari Saya Dari Kalimantan Barat Selanjutnya Saya Mohon Ijin Ada Rekan Saya Mas Data Akan Menyampaikan Bagaimana Pembelajaran Di Kalimantan Timur Dan Untuk Itu Saya Serahkan Kepada Mas Data Terima 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 Mas Jumtani Tapi Mbak Fitri Apakah Waktunya Mas Memungkinkan Tidak Saya Akan Cerita Sedikit Tentang Kalimantan Timur Jadi Kalimantan Timur Ini Ada Salah Satu Provinsi Yang Menjadi Pilot Project Untuk Implementasi Pengurangan Emisi Di Indonesia Kebetulan Ini Provinsi Yang Sudah Berhasil Mendemonstrasikan Berhasil Mendemonstrasikan Dalam Artian Sudah Ada Kesepakatan Dan Sudah Ada Agreement Terkait Dengan Pembiayaan Atau Pembayaran Pengurangan Emisi Di Skala Provinsi Mungkin Untuk Next Next Slide Ya Ini Saya Gambarkan Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur Itu Ditunjuk Sebagai Pilot Project Untuk Project Carbon Fund FCPF Carbon Fund Kita Bisa Bayangkan 2015 Kita Mengusulkan Project Ideanot Dari Project Ideanot Diusulkan Kemudian Diminta Untuk Menyusun Proposal Proposal Pengurangan Emisi Di Skala Provinsi Dari 2015 2019 Proposal Sudah Di Sudah Disetujui Oleh Bank Dunia Nah Dari Persetujuan Itu Baru Pada Sekitar Oktober 2020 Itu Sudah Terjadi Kesepakatan Pembayaran Bagaimana Mekanisme Pembayaran Untuk Projek Pengurangan Emisi Di Kalimantan Timur Bisa Dibayangkan Dari 2015 Sampai 2020 Begitu Panjang Prosesnya Hal ini Penyebabnya Apa Ini Yang mungkin Tadi Disempat Disinggung Oleh Bu Maharani Ataupun Mas Jumtani Ada Proses Instrumen Instrumen Yang Sudah Disepakati Di Internasional Yang Digunakan Oleh Bank Dunia Sebagai Lembaga Yang Dimandatkan Untuk Menyalurkan Dana Pengurangan Emisi Ini Harus Ditranslate Kedalam Mekanisme Mekanisme Di Nasional Ataupun Mekanisme Mekanisme Di Lokal Jadi Proses Bagaimana Translate Ataupun Mengadaptasi Mekanisme Mekanisme Internasional Ini Ini Yang Membutuhkan Waktu Lama Karena Situasi Dan Kondisi Baitu Politik Sosial Ekonomi Budaya Yang Ada Di Indonesia Dan Internasional Proses Adaptasi Inilah Yang Membutuhkan Waktu Yang Cukup Cukup Lama Ini Juga Dinami Melalui Proses Mekanisme Negosiasi Negosiasi Yang Terjadi Saya Ingin Mengilustrasikan Sedikit Terkait Bagaimana Proses Translate Dari Kondisi Lokal Ke Dalam Skema Skema Internasional Itu Dilakukan Terakhir Mas Boleh Next Nah Ini Ini Adalah Beberapa Kelompok Kegiatan Yang Nantinya Akan Dilakukan Oleh Pemerintah Kalimantan Timur Dalam Pengurangan Emisi Di Skala Jurisdiksi Provinsi Jadi Kita Berusaha Untuk Melakukan Mentranslate Kebijakan Kebijakan Internasional Terkait Dengan Pengurangan Emisi Kedalam Kebijakan Kebijakan Di Tingkat Provinsi Bagaimana Kita Melakukan Pengukuran Karbon Bagaimana Kita Menerapkan Safeguard Itu Kedalam Kebijakan Kebijakan Lokal Dan Translate Itu Juga Dilakukan Dalam Konteks Program Saya Akan Memberikan Satu Contoh Ilustrasi Bagaimana Kita Menimplement Merencanakan Sebuah Program Contoh Mungkin Ini Teman-teman Yang Banyak Dengar Di Indonesia Yaitu Bagaimana Kita Memitigasi Praktek Praktek Kalau Teman-teman Di Indonesia Itu Banyak Mengenalnya Adalah Praktek Perladangan Berpindah Di Kalimantan Timur Sebenarnya Kalau Di Kalimantan Timur Sendiri Itu Kita Lebih Dikenal Adalah Perladangan Gilir Balik Dimana Setiap Mereka Melakukan Perpindahan Dari Satu Ladang Ke Ladang Yang Lainnya Itu Melakukan Pembakaran Ladang Dalam Dalam Pengurangan Emisi Ini Menjadi Salah Satu Fokus Intervensi Supaya Bagaimana Mereka Dalam Menerapkan Perladangan Gilir Balik Ini Mereka Tetap Bisa Melakukan Perladangan Gilir Balik Tetapi Bisa Rendah Emisi Artinya Mereka Tidak Melakukan Pembakaran Tetapi Juga Mereka Bisa Meningkatkan Ekonomi Atau Pendapatan Lebih Baik Dibandingkan Praktek Gilir Balik Yang Bini Jadi Praktek Yang Sekarang Ini Kita Dorong Di Dalam Masyarakat Ketika Mereka Melakukan Perladangan Itu Menggunakan Sistem Tumpang Sari Dimana Ketika Mereka Melanam Padi Mereka Juga Ditaman Minta Untuk Menanam Fast Growing Tanaman Kayu Fast Growing Bersamaan Dengan Penanaman Padi Mereka Akan Pindah Ke Lahan Berikutnya Juga Melakukan Hal Yang Sama Dengan Sistem Tumpang Sari Nah Ketika Mereka Sudah Sampai Di Ladang Yang Ke Empat Atau Kelima Mereka Akan Kembali Lagi Ke Ladang Yang Pertama Mereka Sudah Akan Menemukan Ladang Itu Dengan Tanaman Fast Growing Yang Bisa Mereka Jual Biasanya Mereka Kembali Itu Mereka Akan Menemukan Tanaman Dengan Sekundari Mudah Sehingga Mereka Harus Menebas Dan Membakarnya Tapi Karena Sudah Tanaman Fast Growing Mereka Tidak Lagi Perlu Membakar Karena Bahan Yang Tadinya Dibakar Itu Sudah Bisa Dipotong Untuk Dijual Nah Disini Itu Kemudian Masyarakat Lokal Itu Bisa Bisa Tetap Secara Budaya Melakukan Kegiatan Gilir Balik Pola Tanan Gilir Balik Kemudian Ada Ekonomi Meningkat Dari Pendialan Kayunya Terus Kemudian Secara Secara Ekonomi Budaya Juga Tetap Dipertahankan Sehingga Pengurangan Emisi pun Itu Bisa Terjadi Karena Mereka Tidak Lagi Melakukan Pembakaran Laden Nah Pola-pola Inilah Yang Coba Ini Salah Satu Contoh Sebagai Inovasi Yang Kita Lakukan Untuk Melakukan Program-program Pengurangan Emisi Di Tingkat Tapak Sebenarnya Ada banyak Sekali Cuman Karena Waktunya Terbatas Saya Coba Mencontohkan Sedikit Saja Sebenarnya Ada Sekitar Lima Komponen Lima Komponen Yang Dilakukan Di Kalimantan Dalam Konteks Pengurangan Emisi Ini Yang Pertama Itu Terkait Dengan Komponen Pertama Terkait Dengan Perbaikan Tata Kelola Hutan Ini Yang Berkaitan Dengan Permutanan Sosial Kemudian Kemitraan Konservasi Serta Beberapa Aktivitas Alternatif Untuk Peningkatan Mata Pencarian Seperti Yang Salah Satu Contoh Yang Saya Ceritakan Tadi Komponen Kedua Ini Berkaitan Dengan Penguatan Pembinaan Hutan Dan Lahan Khususnya Intervensi Kita Pada KPH Dan Penguatan Perangkat Desa Khususnya Di Sektor Perkebunan Karena Kegiatan Pengurangan Emisi Di Kalimantan Timur Kebetulan Fokusnya Itu Adalah Kegiatan Pengurangan Emisi Di Sektor Perkebunan Karena Kegiatan Perkebunan Banyak Mengkonversi Hutan Sehingga Bagaimana Kita Berupaya Untuk Kegiatan Di Sektor Perkebunan Ini Tidak Mengkonvert Hutan Menjadi Kegiatan Perkebunan Tetapi Mereka Bisa Memanfaatkan Lahan Lahan Yang Sudah Terdegradasi Maupun Mempertahankan Hutan Di Areal Areal Yang Mungkin Yang Sudah Berijin Sejauh Terus Komponen Tiga Mungkin Bisa Langsung Kesimpulan Kita Hendak Membacakan Beberapa Pertanyaan Oke Kalau Gitu Bisa Dibaca Terima Kasih Mbak Dari Saya Bukin Dibaca Tiga Tiga